Selamat menikmati 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 Masuk di jalur satu Udah lama banget Gue gak naik kereta dari Tawang Nah ini kesempatan naik lagi Wah ada lombongan Oke beruntung di stasiun Semarang Tawang Terus ini tambak ini Gue masih ada tambak-nambak ya Ingat banget dulu pernah hunting disini Waktu masih single track Bayang dong Lamanya kapan Masih keliatan Belas aja di laut Ini mohon maaf nih Kacanya mah agak butek kayak gini Jangan lupa Banyak yang naik dari sini ya, itu Stasional Lastua Kita bangun karena kita bukan di sini tempatnya Ini memang hal minggu ya, jadi Cerita ini kayak kereta wisata Banyak penumpang, anak-anak yang naik Karena sekalian jalan-jalan, tagarnya mulai Dan nanti jatuh balik dari ngelombongnya pun Nggak terlalu siang ya, jam 10 kalau nggak salah Jadi sampai ngelombong jam 8, ya ada waktu 2 jam untuk makan Kembali kembali Cocok buat yang mau tamasinya atau ya sekedar Keluar kota lah Dari Semalang Setelah ala setua penuh Setelah ala setua penuh Dan kita tim-tim yang nggak dapat tiket duduk Dia ambil diri, nggak apa-apa Kita masuk di Stasiun Blumbung atau BBG Stasiun ini adalah Stasiun Cabang Jadi nanti kita bisa belok kanan menuju Solo Gedung Jati Nah Jadi ini kata api Kayak Joglo sama Kerto tuh belok disini nih Dari Semalangnya Stasiun Blumbung Stasiunnya tengah-tengah Di sebelah sana tuh ada lele juga Unik sih ya, Stasiun Tua Bangunan niya mati Asli Bangunan niya mati Asli Bangunan niya mati Asli Terima kasih. 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 stasiun Ngombo kedung 10 sampai di Ngombo jam 8 lewat 4 nah ini stasiun Ngombo ini atapnya baru ya dan dibagusin di pelon tinggi dan dipanjangin juga karena dia menerima bukan menerima menjadi tempat pemerintian kereta-kereta panjang kereta panjang kereta api kereta jaya yang paling panjang tuh dan kereta api yang memakai langkaian kereta jaya kereta api mahalani kan karena sekarang mahalani pakai langkaian idol dari kereta jaya jadi panjang dan dia berhenti disini jadi stasiunnya udah bagus nanti dia akan balik lagi kesana sekitar jam 10 tapi nanti gue dari dari sini ke Semalang lagi ini kan kayak gini ya kita naikkan tapi lain ikutin aja dulu nanti perjalanan ya karena gue tetep akan terus ke Semalang lagi oke yuk kita keluar ini bangunan lama nih stasiun Ngombo ini stasiun lamanya ini yang sebelah sana itu stasiun Balut ini tuh bangunan stasiun lama ini bekas loket nah ini kita dari keluar stasiunnya ini bangunan stasiun lamanya stasiun Ngombo lama disini stasiun Ngombo baru yang tinggi ini tingkat dia ada ada 2 nya ini yang bangunan Belandanya tuh terlihat kan bentuknya 2 jadi tadi itu klip kita ini kan tapi gedung sepul dari Poncol Semalang Poncol hingga ke Ngombo ini dan ketanya tepat waktu dan total perjalanannya itu hampir 2 jam 1 jam 40 menitan lah ya 1 jam 40 menitan jadi cukup oke atau kalian yang mau ke TLA Purwodadi atau grup bukan jadi dengan aku 10 ribu dari pusat kota Semalang di Semalang Poncol kita udah bisa ke Purwodadi atau grup ke Gelobogan susah banget jemputnya maaf ya cocok banget ya untuk kalian yang mungkin lagi di Semalang dan bingung mau kemana atau bosan bisa nih nyobain ketapi gedung sepul ini bolak balik aja karena nyampe sini tadi jam 8 kalian punya waktu 2 jam kurang lebih kurang dari 2 jam untuk istilahat atau keliling-keliling bisa main-main ke Purwodadi dulu lihat-lihat kotanya terus balik lagi nanti jam 10 gedung 10 balik lagi ke Semalang nah bagi kalian suka dengan video-video kayak gini nih video klip transportasi umum naik letak bus pesawat atau mungkin kapal laut dan karena gue juga punya video kapal laut yang belum lihat saya klik di pojok kanan atas ini pojok kanan atasnya nah jangan lupa di subscribe channel ini ya diikutin jangan sampai ketinggalan video-video sebelumnya dari gue terkait transportasi umum atau perjalanan lainnya jangan lupa di like dan di komen juga ya semoga dapat bermanfaat dan menjadi referensi ketika kalian ingin berjalan-jalan atau berpergian gue Indla dari stasiun Ngombo di gelombolan dekat gelombolan tadi gue pamit dan jangan lupa di subscribe ya dan jangan lupa di like